Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan menuju sukses Alkisah seorang pemuda berbicara dengan gurunya Ia bertanya, guru bisakah engkau tunjukkan dimana jalan menuju sukses? Sang guru terdiam sejenak Tanpa mengucapkan sepatah kata Sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan Pemuda tersebut segera berlari Menyusuri jalan yang ditunjukkan oleh gurunya Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru Ini jalan buntu Benar, dihadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan Ia terpaku kebingungan Barangkali aku salah mengerti maksud guru Kembali pemuda itu tersebut berbalik menemui sang guru Untuk bertanya sekali lagi Guru, yang manakah jalan menuju sukses? Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama Pemuda itu kembali berjalan ke arah itu lagi Namun yang ditemuinya tetap sama Sebuah tembok yang menutupi Ia berpikir Ini pasti hanya gurawan Dia pun kemudian merasa dipermainkan Emosi dan dengan penuh amarah Ia menemui sang guru Guru, aku sudah menutupi petunjukmu Tetapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu Aku tanyakan sekali lagi padamu Yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjukkan jari saja Bicaralah Sang guru akhirnya berbicara Disitulah jalan menuju sukses Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu Siapa bilang tembok adalah tujuan akhir? Nah, dari sini kita bisa berpikir Jika ada hambatan itu hanya tembok Kita bisa melakukan sesuatu untuk melewati tembok tersebut Oke, sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh